Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Meski pandemi covid-19 masih terjadi Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian Poskota edisi Kamis 12 Agustus 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, Pemprov DKI Jakarta meniadakan penyekatan arus lalu lintas dalam PPKM darurat kali ini Sebagai gantinya, kebijakan ganjil genap diberlakukan di beberapa ruas jalan Ada pun waktu yang ditetapkan ganjil genap sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat Kebijakan ganjil genap ini sendiri diberlakukan di 8 ruas jalan yaitu Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, Jalan Gajah Mada, Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Hayam Muruk, dan Jalan Jenderal Gator Subroto Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Safrin Liputo menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan mobilitas yang tidak diperlukan Kecuali yang bersifat mendesak dan tetap mematuhi protokol kesehatan Berita selanjutnya berita kriminal Seorang wanita menjadi korban teror perusahaan pinjaman online lantaran telat membayar utangnya selama 5 hari Teror dilakukan dengan menyebar foto wanita tersebut dengan bertuliskan OpenBO yang tersebar di jaring sosial WhatsApp Korban PDI 25 tahun mengungkapkan teror tersebut bermula saat dirinya meminjam uang pada perusahaan pinjol dana numpuk sebesar 6 juta rupiah Namun uang yang ia terima hanya 4 juta rupiah dengan jatuh tempo pembayaran selama 7 hari Baru saja hari kelima pihak pinjol sudah menghubungnya untuk segera melakukan pelunasan utang Karena belum memiliki uang, PDI pun mengalami telat bayar selama 5 hari Setiap hari dirinya selalu diteror oleh pihak pinjol agar segera melakukan pembayaran Namun di hari ke-12 dirinya mendapatkan pesan WhatsApp berupa foto telanjang yang disandinggang dengan dirinya Diketahui pesan tersebut berasal dari pihak pinjol disertai ancaman Bila tidak segera melunasi akan disebar ke seluruh kontak WhatsAppnya Karena reputasinya terancam, PDI pun menggandeng pengacara untuk melaporkan teror yang ditebar oleh perusahaan pinjol pihak yang berwajib Bila terakhir menjadi sorotan poskota di edisi kali ini yaitu Aksi heroik seorang cucu yang menyelamatkan kakeknya yang tengah lumpuh dari kobaran api yang membakar rumahnya di Depok Kebakaran melanda rumah milik Rasyam 80 tahun Pada saat kejadian di dalam rumah sedang ada 4 orang termasuk seorang yang sedang sangkip lumpuh Mengetahui kakeknya masih berada di dalam kamar Sang cucu yang sedang ada di dapur langsung sigap menolong sang kakek yang lumpuh tersebut Dan langsung mengevakuasi keluar dari kepungan api Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silahkan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Nara Persada mewakili redaksi yang bertugas memucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat jangan abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh